Kehadiran Messi di Paris disambut antusias tinggi oleh para pendukung PSG karena mereka kini memiliki trio lini depan menakutkan dengan Neymar Junior dan Kylian Mbappé namun Mbappé dilaporkan justru tak senang dengan kedatangan La Pulga Klaim tersebut dilontarkan oleh salah satu jurnalis Perancis Thibaut Fezirei Menurutnya penyerang berusia 22 tahun itu telah meminta PSG untuk menjualnya ke Real Madrid lantaran menolak bermain dengan Messi Mbappé dikabarkan telah menemui salah satu petinggi PSG untuk meminta hengkang dari klub Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Presiden PSG Nasr Al-Khilaifi soal masa depan Mbappé ketika melakukan konferensi Perse kedatangan Messi Dalam kesempatan itu Al-Khilaifi menegaskan bahwa Mbappé ingin bertahan di PSG Mbappé, dia adalah pemain PSG Dia telah mengatakan secara terbuka bahwa dia tidak akan meninggalkan tim ini Kylian Mbappé semakin gencar dikabarkan bahwa ia akan segera meninggalkan Paris Menyusul kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2022 Ia diketahui sampai saat ini belum memperpanjang kontraknya di PSG Mbappé disinyalir tertarik untuk bermain di Real Madrid Pemain berusia 22 tahun tersebut beralasan bahwa Madrid bisa membawa dirinya untuk berdiri pada level selanjutnya Sebagai anak muda, Mbappé ingin meraih prestasi sebanyak mungkin, khususnya prestasi individu Ini seperti sebuah sikap tegas yang dilontarkan Kylian Mbappé kepada PSG Ia merasa PSG tak bisa memenuhi keinginannya tersebut Dan timbul sederet alasan bahwa dirinya ingin bergabung bersama Los Blancos Mbappé sudah mencicipi 4 edisi Liga Champion sejak 2017 Dan belum juga berhasil mengangkat piala si kuping besar Meskipun ia nyaris mendapatkannya apabila bisa bermain lebih baik pada laga final Liga Champion musim 2019-2020 lalu Mbappé tak ingin menunggu lebih lama lagi untuk bisa menjadi juara dalam ajang paling bergengsi di Eropa ini Ia tahu bahwa Madrid merupakan raja dalam kompetisi ini dan menjadi tim ideal untuk memberinya gelar Selain itu, gelar individu juga tentunya menjadi impian bagi Mbappé Balon Dior adalah penghargaan individu paling tinggi bagi para pesepak bola Tentu saja jika bersama PSG, ia akan kesulitan meraih penghargaan bergengsi tersebut Kesempatan ini juga tak ingin disiasiakan oleh Real Madrid Los Blancos dikabarkan tengah bernegosiasi dengan PSG Bahkan terdengar rumor bahwa Mbappé akan dilepas dengan harga 3 triliun rupiah Jika kepindahan ini benar-benar terjadi, maka Mbappé akan memecahkan rekor sebagai pemain termahal di Jagad Raya Namun, kepergiannya akan memupus harapan para fans PSG untuk melihat kehebatan trio lini depan yang mematikan Terima kasih telah menonton!